selamat menikmati dibaca menjadi isilah titik-titik dengan jawaban fi'il madhi karena mufraat mudakarnya mengikuti wazan tafa'ala contoh yang pertama dibaca bersama-sama bismillahirrahmanirrahim ya ayuhal ladhina amanu iza tanajaitum ya ayuhal ladhina amanu iza tanajaitum tanajaitum adalah fi'il madhi karena mufraat mudakarnya mengikuti wazan tafa'ala tanajaitum dicari dalam kamus pada huruf nurjim tasrih istilahi tanaja tanaja ya tanaja tanajin kawamu tanajin wadahkanmu tanajan tanaja latah tanaja tasrih du'awi tanaja itu tanaja 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 ya tanaja 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 jayna tanaja jayta tanaja itu ma tanaja itu tanaja itu itu ma tanaja itu tanaja itu tanaja Halaman selanjutnya Wazan fi'il madhi Istaf'ala Tambahannya Hamzah wassal Sin dan tak Yang bermakna Minta titik-titik Atau amrih titik-titik Isilah titik-titik Dengan jawaban Fi'il madhi mazid mabni maklum Karena mufrut mudakarnya Mengikuti wazan Istaf'ala Selanjutnya Istaf'ala Tanpa harokat dibaca Istaf'ala Menjadi Istaf'ala Contohnya Istag'u'faro Tanpa harokat dibaca Istag'u'faro Menjadi Istag'u'faro Kita baca ayat yang pertama Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Kamast'a'zana Al-Azina Al-Azina Mimqoblihim Istag'zana Adalah fi'il madhi Karena Mufrut mudakarnya Mengikuti wazan Istaf'ala Istag'zana Dicari 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 Kamus Pada huruf Tentu'faro Han-Zah'zana Tentu'faro 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 Terima kasih telah menonton Halaman selanjutnya Fi'il madi mabni majhul Atau kata kerja pasif Koidah fi'il madi majhul adalah Huruf pertama dibaca domah Sebelum akhir atau ain fi'il dibaca kasroh Dan huruf akhir dibaca sesuai kemabniannya Dasarnya beth seratus dua dan seratus tiga Bila sebelum ain fi'il ada huruf hiduf Maka dibaca domah Dasarnya beth seratus tiga belas dan seratus empat belas Af'ala majhulnya uf'ilah Tafa'ala majhulnya tufu'ilah Istaf'ala majhulnya ustuf'ilah Contohnya dibaca bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Wa ma'un zila alayna wa ma'un zila ala ibrahim Wa ma'un zila alayna wa ma'un zila ala ibrahim Un zila adalah majhul Karena huruf pertama nyati domah Ain fi'il nyati kasroh Selanjutnya latihan memberi makna Dibaca bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Wa ma'un zila ala iqa wa ma'un zila ala iqa wa ma'un zila min qabliqa Wama'un zila ala iqa wa ma'un zila min qabliqa wa ma'un zila min qabliqa wa ma'lant perkoro keterangan kata yang menjadi fa'il di dalam fi'il majhul adalah maf'ulbih yang selanjutnya disebut na'ibul fa'il atau pengganti fa'il hukumnya sama dengan fa'il yaitu dibaca rafak dan diberi makna sopo atau opo bahasa indonesianya siapa atau apa dasarnya bed nomor 115 dan 116 selanjutnya bab 4 pelengkap kalimat bab 4 pelengkap kalimat maf'ulbih maf'ulbih atau obyek maf'ulbih hukumnya nasab dasarnya bed 117 maknanya ing atau pada tanda pemberian makna memfa' syaratnya adanya fi'il fa'il atau kesempurnaan kalimat pasti berupa isim atau kata yang diawali huruf an atau ana aso adamu robbahu tanpa harokat dibaca aso adamu robbahu menjadi aso adamu robbahu keterangan yang ada di bawah mari kita baca bersama-sama robbahu dibaca nasab karena menjadi maf'ulbih dasarnya dasarnya fa'usib bihi maf'ulahu ilam yanu anfa'ili nahu tadam bertul kutu maf'ulbih nasab yen ora ganti fa'il yen ganti rafak langkang nasab ke fi'il menjadi maf'ulbih karena adanya fi'il dan fa'il dan pantas diberi makna ing atau pada contoh ayat yang pertama dibaca bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahim qad alima kullu una sim ma syurabahum qad alima kullu una sim ma syurabahum ma syurabahum ma syurabahum di bacana sakkarana menjadi maf'ul bih dasarnya fansib bihi maf'ulahu ilam ya nub anfa'ili nah wutata pertul kutut maf'ul bih nasab yen ora ganti fa'il yen ganti roh fa'lankang nasab ke fi'il menjadi maf'ul bih karena adanya fi'il dan fa'il dan pantas diberi makna im atau padahal keterangan isim domir mutasil bila diganteng dengan fi'il kedudukannya menjadi maf'ul bih bila ganteng dengan isim menjadi muduf ilaih bila diganteng dengan ina dan kawan-kawan maka menjadi isimnya domir mutasil yang menjadi maf'ul bih tidak bisa merubah harokat fi'il tidak seperti domir rafa mutaharik yang dapat merubah harokat fi'il mandi menjadi sukun kadang-kadang maf'ul bih mendahului fa'il atau sebelum fi'il dasarnya bet 107 dan 108 halaman berikutnya latihan memberi makna berilah arti pada kata yang menjadi fa'il dengan makna siapa atau sopo dan makna pada atau ing pada kata yang menjadi maf'ul bih dibaca bersama-sama bismillahirrahmanirrahim wa izi betalah ibrahi marabbuhu wa izi betalah ibrahi marabbuhu Wa'idzi betala lan nalikani nyoboh Ibrahim ma'ing Nabi Ibrahim Rabbuhu sopo pengiranin Ibrahim Terjemahannya Keterangan Maf'ulbih bisa lebih dari satu Sesuai dengan kebutuhan fiilnya Kata yang diakhiri domir mutasil Tidak bisa dimunduhkan dengan kata setelahnya Kata setelahnya berarti sudah berdiri sendiri Selanjutnya Dhorof atau ma'ulbih Hukumnya nasab Bermakna ing dalem atau dalam Dan menyimpan makna fi Adanya kesempurnaan kalimat Dan menjelaskan keterangan tempat atau waktu terjadinya perbuatan Kolom kanan Dhorof zaman Menunjukkan zaman atau waktu Contohnya dibaca bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Al-Yaumma akmal tulakum tinakum Al-Yaumma akmal tulakum tinakum Al-Yaumma akmal tulakum tinakum Al-Yaumma di baca nasab Bermaknam Mo kiss Al-Yaumma Al-Yaumma ina Fihit tirotin Kahunam Kus A'zmuna Ma ful si Dhorof E功 Lorowernani I Makan zaman Masabing Selanjutnya kolom kiri Menunjukkan tempat Contohnya yang pertama dibaca bersama-sama Al-Qa'iru fauqa'ibadihi Fauqa'ibadihi dibaca nasab Karena menjadi zorof Menjadi zorof Karena adanya kesempurnaan kalimat Dan pantas menyimpan makna yang dalam Dasarnya Al-Fu'aqutun al-makanun dumina Fipip birotin kahunam kuz azmuna Makhul fi zorof ikuloro warnani Makan zaman Nasab ing dalem Keterangan Bila ada kata yang pantas diberi mana ing dalem Yang menunjukkan waktu atau tempat Dibaca nasab Dan syaratnya adanya kesempurnaan kalimat Makan disebut zorof atau maf ulfih Zorof biasanya menggunakan kata-kata Amama, waro'a, fauqa'a, tahta, janiba, haula, ma'a, bakda, dan kobla Zorof makan Bisa menjadi khobar Kata yang sejenis dengan kobla dan bakda Di atas Harus digandeng dengan kata lain Bila tidak dimutufkan atau tidak digandeng Maka dibaca Mabni domah, bakdu, atau koblu Walaupun kemasukan huruf cer Dasarnya bed 119 dan 120 Semua kata yang menunjukkan waktu Bisa menjadi zorof zaman Contoh Masaan Godan Sanatan Syahrun Usmu'an Yauman Dan saatan Halaman selanjutnya Latihan memberi makna Berilah arti pada kata yang menjadi zorof dengan makna pada Atau inggalem Pada kata yang ada tanda zho Ini baca bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Al-Yaumma akmal tulakum tinakum Al-Yaumma akmal tulakum tinakum Al-Yaumma inggalem ikidina Selanjutnya keterangan yang ada di bawah Sarat zorof Harus pada kalimat yang sempurna Yaitu Ada mutadak Khobar Atau ada fi'il fa'il Atau sarat jawab Halaman selanjutnya Maf'ul mutlak Maf'ul mutlak Tanda pemberian makna adalah huruf Memtok Bila ada isim Bentuk master Dibaca nasab Dan pantas diberi makna kelawan Atau dengan Dengan syarat adanya kesempurnaan kalimat Maka menjadi maf'ul mutlak Dasarnya Bet 121 dan 122 Fumma syakukuknal arunno syakkon Tanpa harokat dibaca Fumma syakukuknal arunno syakkon Menjadi Fumma syakukuknal arunno syakkon Keterangan di bawah Kita baca bersama-sama Syakkon Dibaca nasab Karena Menjadi Maf'ul mutlak Menjadi Maf'ul mutlak Karena Mas'ad Dan adanya Fi'il fa'il Dan pantas Diberi makna Dengan Atau kelawanan Dasarnya Almas Terus Mumasi Wazza Manimi Madlulahil Fi'ilika Amnimin Amin Bimithlihi Awfilin Awasfin Nusim Wakau Nuhu Aslan Lihah Gainin Tuhib Maf'ul mutlak Isim Kang Jenisi Master Nasab Makna Nih Kelawan Kodoh Sabar Mari kita baca Contohnya Satu saja Yang paling bawah Bersama-sama Bismillah Bismillahirrohmanirrohim Fa'ah Fa'ahun Nuhu Ahzahu Wabilan Fa'ahun Nuhu Ahzahu Wabilan Ahzan Dibaca Nasab Karena Menjadi Maf'ul Mutlak Menjadi Maf'ul Mutlak Karena Masar Dan Adanya Fi'il Fa'il Dan Pantas Diberi Makna Dengan Atau Kelawan Tasanya Almas Terus Mumasi Wazzam Nimin Madlula'il Fi'il Lika'am Nimin Amin Fi'il Lihi Awfi'il Awas Fin Nusib Waka'u Nuhu Aslan Lihaz Zain Nintuhim Maf'ul Mutlak Isim Kang Jenisi Master Nasab Makna Nih Kelawan Kodoh Saber Keterangan Keterangan Maf'ul Mutlak Kebanyakan Berupa Nakiroh Dan Mempunyai Arti Atau Makna Yang Sama Dengan Fi'il nya Kalimat Yang tertulis Tidak Sempurna Yang Menjadi Maf'ul Mutlak Biasanya Dengan Menyimpan Kata-kata Yang Menjadikan Kalimat Tersebut Sempurna Contoh Wannasi'ati Ghor'kun Demi Malaikat Pencabut Nyawa Dengan Keras Yaitu Dengan Menyimpan Kata Yang Mencabut Nyawa Untuk Menentukan Apakah Maf'ul Mutlak Atau Zorof Atau Yang Lainnya Maka Lihatlah Pada Syarat-syarat Dahulu Kemudian Cocokkan Dengan Perasaan Makna-makna Yang Dipilih Dengan Mencoba Maknanya Satu Persatu Halaman Selanjutnya Latihan Memberi Makna Berilah Arti Pada Kata Yang Menjadi Maf'ul Mutlak Dengan Makna Dengan Atau Kelawan Yang Ada Tanda Minto Dibaca Bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Summa Shako Nal Ardu Shakkon Summa Shako Nal Ardu Shako Al-Ardu Al-Ardu Tanda Pemberian Makna Yaitu Lam Hak Bila Ada Isim Yang Berupa Masdar Dibaca Nasab Yang Menjelaskan Alasan Terjadinya Perbuatan Dan Pantas Diberi Makna Krono Atau Krono Arahe Atau Karena Dan Keberadaannya Pada Kalimat Yang Sempurna Maka Menjadi Maf'ul Ajli Dasarnya Bet 123 Nah Nuh 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 Tazhkir Taw Mata An Tanpa Harokat Dibaca Nah Nuh 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 Tazhkir Taw Mata An Menjadi Nah Nuh 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 Tazhkir Taw Mata An Keterangan Dibaca Bersama Sama Tazhkir Otan Dibaca Nasab Karena Menjadi Maf'ul Ajli Menjadi Maf'ul Ajli Karena Master Dan Adanya Kesempurnaan Kalimat Atau Memenuhi Syarat Dan Pantas Diberi Makna Kerana Tesanya Yus 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 Maf'ul Lahu Mas Teru'in Aban Natal Lilan Kacu Syukra Wajin Kang Aran Maf'ul Lahu Akeh Akeh Master Nasab Mano Kerano Arahi Selanjutnya Kita baca Contoh Yang terakhir Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kholidina Fihah Jaz'aan Bimakanu Ya'amalun Jaz'aan Bibacan Nasab Karana Menjadi Maf'ul Aj'li Menjadi Maf'ul Aj'li Karena Master Dan Adanya Kesempurnaan Kalimat Atau Memenuhi Syarat Dan Pantas Diberi Makna Kerona Selanjutnya Keterangan Maf'ul Li'aj'li Persis Dengan Maf'ul Mutlak Sama-sama Master Dan Sama-sama Dibaca Nasab Hanya Maknanya Yang Berbeda Untuk Memberi Makna Maka Tentukan Dengan Perasaan Mana Yang Cocok Menjadi Maf'ul Mutlak Biasanya Sebelum Master Ada Fi'il Atau Ada Isim Fa'il Yang Huruf Pokoknya Sama Halaman Selanjutnya Latihan Memberi Makna Berilah Arti Pada Kata Yang Yang Menjadi Maf'ul Li'aj'li Dengan Makna Kerono Atau Karena Yang Ada Tandanya Lamha Dibaca Bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Nahnu Nahnu Ja'alna Hatan Kir Tawwa Mata'ah Nahnu Utawi Inksun Ja'alna Ikuis Dati Aki Inksun Ha' Inksun Nih Tah Kir Otan Kerono Dati Pemilih Dua Mata'ah Lan Kerono Dati Perangkang Manfaat Selanjutnya Adalah Hal Hal Tanda Pemberian Makna Menggunakan Hak Alif Hal Adalah Isim Naki Roh Yang Berupa Sifat Yaitu Isim Fa'il Atau Isim Maf'ul Yang Dibaca Nasab Yang Menerangkan Keadaan Fa'il Atau Maf'ul B Yang Keberadaannya Dalam Kalimat Sempurna Dan Bermakna Hal Atau Dalam Keadaan Dasarnya 124 Wahdahu La Syarikalahu Tanpa Harokat Dibaca Wahdahu La Syarikalahu Menjadi Wahdahu La Syarikalahu Keterangan Yang Yang Ada Di Bawah Dibaca Bersama Sama Wahdahu Wahdahu Dibaca Nasab Karena Menjadi Hal Menjadi Hal Karena Marifat Yang Diiktikotkan Nakiroh Maknanya Dan Dan Adanya Kesempurnaan Kalimat Terima Tersenya Tersenya Terima Tersenya Mu'minan Menjadi Waliman Dahula Baytia Mu'minan Mu'minan Dibaca Nasab Karena Menjadi Hal Menjadi Hal Karena Sifat Dan Adanya Fi'il Dan Fa'il Dan Pantah Diberi Makna Hal Yang Menerangkan Keadaan Dasarannya Al-Halu As Ful Ful Latun Muntas Sipu Mufi Mufi Hal In Kafar Dan Adhabu Hal Iku Sifat Bedokal Lentam Nasab Narangakih Tingkah Mahamu Ikibat Contohnya Dibaca Bersama-sama Yang Kanan Bawah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Muniban Muniban Dibaca Nasab Karena Menjadi Hal Menjadi Hal Karena Sifat Dan Adanya Fi'il Dan Fa'il Dan Pantas Diberi Diberi Makna Hal Yang Menerangkan Keadaan Keterangan Sifat Terdiri dari Isim Fa'il Atau Isim Of All Atau Sifat Musabahat Masdar Juga Bisa Menjadi Hal Apabila Ditafsiri Dengan Sifat Dan Berupa Nakiroh Dasarnya Bet 125 Bila Ada Isim Marifat Menjadi Hal Maka Harus Ditawili Nakiroh Secara Makna Dasarnya Bet 126 Selanjutnya Latihan Memberi Makna Berilah Arti Pada Kata Yang Menjadi Hal Dengan Makna Dalam Keadaan Atau Hal Yang Ada Tandanya Hak Alif Dibaca Bersama Sama Bismillahirrohmanirrohim Wah Tahulah Syarikalahu Wah Tahulah Syarikalah Wah Tahulah Alif Suji Allah La Syarika Ora Ona Sekuton Iku Mengjud Lahu Ketui Allah Kaidah Tambahan Hamzah Istibham Bila Digandeng Dengan Wawu Atau Fa Maka Hamzah Didahulukan Contoh Afalata Kiluna Aslinya Adalah Fa Ala Ma Sebagai Kata Tanya Atau Disebut Dengan Ma Istibham Bila Didahului Huruf Jer Maka Alif Hilang Contoh Am Am Mayat Asa Aluna Dasarnya Bet 127 Wama Fil Istibham Hai Su Adalah Kata Yang Mabni Domah Dasarnya Bet 128 Hai Su Bermakna Sekirane Atau Sekiranya Dan Harus Dimutufkan Dasarnya Bet 129 Halaman Berikutnya Tam Yes Tam Yes Tanda Pemberian Makna Menggunakan Tak Mem Bermakna Apa Ne Atau Hal Titik-titiknya Tam Adalah Masdar Atau Isim Yang Dibaca Nasab Yang Berfungsi Untuk Penegas Sesuatu Hal Yang Samar Yang Ada Dalam Kalimat Sempurna Biasanya Diiringi Dengan Kata Yang Berwajan Tafdil Yaitu Yang Berwajan Af Alu Yang Bermakna Lueh Atau Setelah Bilangan 11 Sampai 99 Waman Asdaku Minallohi Qilan Tanpa Harokat Dibaca Waman Asdaku Minallohi Qilan Menjadi Waman Asdaku Minallohi Qilan Keterangan Yang Ada Di Bawah Bersama Sama Qilan Dibaca Nasab Karena Menjadi Tamis Menjadi Tamis Karena Adanya Kesempurnaan Kalimat Dan Tantas Diberi Mana Apa Nih Dan Setelah Tafdil Yaitu Asdaku Dasarnya Ismum Mimak Namimu Binun Nakiroh Mari kita baca contoh yang paling baik Bersama 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 Bismillahirrohmanirrohim Wa Wakot Tana Humus Nakai Ash Rota As Baton Umaman As Baton Dibaca Nasab Karena Menjadi Tamis Menjadi Tamis Karena Adanya Kesempurnaan Kalimat Dan Pantas Diberi Mana Apa Nih Dan Setelah Bilangan Yaitu Isnatai Asrota Kasar Kasar Nya Ismum Bima Namim Mubinun Nakiroh Ayun Sobutam Yizan Bima Kol Fasaro Tangis Isim Nakiroh Ronyim Pon Makna Ne Huruf Min Nasab Due Makna Apa Ne Selanjutnya Berilah Arti Pada Kata Yang Menjadi Tamis Dengan Makna Hal Titik-titiknya Atau Tentang Atau Apa Dibaca Bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Liyah Beluakum Ayyukum Ah Sanu Amalan Liyah Beluakum Ayyukum Ah Sanu Amalan Liyah Beluak Supaya Nyupasintan Amalan Amal 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 Alham Amal Amal Cobaan atau balak ada tiga fungsi Untuk satu, pengajaran Dua, pembersihan dosa Tiga, peningkatan derajat Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Alhamdulillah jilid empat telah selesai Selanjutnya silahkan dilanjutkan ke jilid berikutnya yaitu jilid lima